Sebelumnya seribu atau yang di atas itu kan hanya beberapa pemain, misalnya Tunggal Putri. Tunggal Putranya mungkin secara ranking mungkin masih agak jauh. Jadi belum bisa ikut yang level seribu atau 7,5 atau 500. Ya harus cari level yang mungkin 300 atau di bawahnya, karena peringkatnya memang jauh. Terus pembagian tugasnya sama Tunggimin itu gimana? Tunggal Putri. Berarti Mas Roni itu kepala pelatih Tunggal ya? Tunggal, tapi ada lagi di atasnya headbus untuk cover semuanya. Back care untuk semua sektor lah. Mas, untuk waktu di kontrak sama Korea, itu target utamnya gimana? Yang pasti ya untuk Tunggal Putra, untuk naikin peringkatnya karena masih terlalu jauh. Untuk Tunggal Putri, ya targetnya ya mempertahankan Seong ya secara kualitas, secara performennya dia supaya bisa maintain. Karena tahun ini pun ada S&G, Olimpik atau ya. Bisa untuk mempertahankan itulah performenya Seong. Terus di awal tahun ini kan 3 final, 2 juara. Mas Roni, gimana ngeliat? Secara keseluruhan saya lihat bagus lah ya performennya Seong. Cuman kan ini baru awal saja lah, masih banyak juga. Belum bertanggungan pemain-pemain yang lainnya, level yang lain-lain. Kan setiap turnamen pun pasti akan beda-beda juga secara pressure, secara tekanannya. Jadi ya, ini awal yang bagus lah untuk awal tahun untuk Seong. Supaya dia lebih confident untuk menghadapi turnamen-turnamen yang lebih besar lagi. Resmi di Korea dari, apa nih? Saya tahun kemarin, bulan Juli Agustus ya. Kan kemarin Seong tuh sempet cederai pas tahun lalu ya. Itu untuk jaga hikmah biar nggak terlalu lamanya gimana? Ya mungkin kita maintain secara latihannya. Kemudian program untuk turnamen-nya, apa yang dia ikutin. Dan balik untuk program rehab-nya atau physio-nya ya tetap kita kontrol semuanya. Supaya ya performennya untuk yang di level yang bisa dia ikutin turnamen, bisa dapat hasil yang lebih baik atau maksimal. Pak, kalau untuk Tunggal Putra kan setelah shot one hole udah lama lagi nih. Ini gimana, Pak? Ya untuk yang sekarang yang ada di sana mungkin peringkatnya masih sekitar 80-an ya. Itu Joko Jin. Itu ya memang tugas saya juga untuk naikin peringkatnya itu. Tapi kan nggak semudah itu. Karena kan Tunggal Mena pun sekarang padat sekali. Dia pun tidak bisa ikutin semua level turnamen. Jadi dari start 300 atau 100 dari level yang bawah dulu ya. Step by step kalau dia bisa performennya bagus, ya baru dia naik. Jadi nggak bisa secepatin dulu. Karena level yang 1.700-500 udah pengkom pasti nggak bisa. Nggak ada qualification, nggak ada apa-apa. Jadi untuk crash olivik juga agak berat gitu, Pak? Kenapa? Untuk crash olivik juga agak berat untuk mulainya? Bagaimana? Dibilang berat, ya nggak juga lah. Memang itu target kita ya. Kita berusaha untuk yang minimal naikin itu dia punya peringkat. Ya, starting dari level yang mungkin series atau challenge atau status untuk turnamen-turnamen yang kecil dulu. Baru ya supaya dia bisa anda confident dan juga. Karena kan peringkatnya terlalu jauh juga untuk mengikut yang itu. Nggak masuk lah ke levelnya. Ini kalau yang saya sudah di plot jadi target mas olivik ada gitu? Belum, saya pun nggak terlalu membubankan dulu lah. Karena kan satu dia juga meskipun dia masih muda tapi kan dia butuh proses untuk mencapai itu lah. Kan nggak semudah itu untuk mencapai olimpia aja kemas. Apalagi kan butuh tenamen besar kali kan. Boleh foto, Pak? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten juara.net.